selamat menikmati saya mau update di bulan April 2024 oke teman-teman ayo ikutin perjalanan saya mau explore suasana terbaru kampung Cina kota wisata Cibubur nah ini kita tepat di depan gerbang kemakmuran dari situ sudah jelas lah gerbang kemakmuran ini menggambarkan kemakmuran ya kemakmuran buat pengunjung maupun buat pedagangnya harapannya seperti itu teman-teman oke kita masuk ya kita explore seperti apa dalamnya ini situasi dan kondisinya seperti ini teman-teman teman-teman sangat sepi sekali bahkan waktu saya datang kesini gak ada pengunjung sama sekali teman-teman hanya beberapa orang yang menjaga sini Pak Sekuriti ini terlihat ornamen-ormen amel khas Tionghoa ini dalam pion-lampion ya teman-teman yuk kita lusuri ini terlihat jelas warnanya merah benar-benar identik sekali oke saat ini kampung Cina tidak sembar rame dulu ya ramai tahun-tahun sebelum pandemi ya saat ini banyak sekali ini terlihat kiosknya juga udah pada tutup ini sangat sepi sekali teman-teman ini depan ada patung patung singa ya ini sebagai benteng ini ya seperti benteng teman-teman wah warna merah lagi ini ngejreng banget nih ini atapnya kok udah berusak teman-teman ini tukuk nah ini ada benteng ada gerbang lagi nih teman-teman forbidden city forbidden city forbidden city ya kota yang hilang ini ada patung singa lagi nih ini simbol wah nih teman-teman forbidden city yuk kita masuk lagi ke dalam lagi ini di sisi sebelah kiri juga ada pedagang makanan ya masih bertahan oke teman-teman ini suasananya seperti ini berbeda jauh dengan 10 tahun yang lalu saya kesini lagi rame-ramenya sampai jalan aja udah senggol kanan senggol kiri ya pokoknya kalau kesini pas lagi acara imlek itu bener-bener ditunggu oleh pengunjung teman-teman rame sekali suasananya seperti ini semua toko itu banyak pengunjungnya nah ini ini suasan seperti ini ini kampung cina ini termasuk desinasi wisata lah di kota wisata Cibubur sebenarnya tapi saat ini kondisinya seperti ini toko-tokonya sudah hampir tutup semua karena imbas dari covid kemarin ya teman-teman jadi semuanya ditutup karena tidak ada pengunjung sama sekali jadi toko-tokonya seperti ini sudah rusak bener-bener rusak atap-atapnya sebelum ada pandemi ratusan toko yang berjualan beragam produk mulai dari aksesoris dan ini seperti baju-baju yang berhubungan dengan cina ini teman-teman yang tadi di samping kiri saya ini masih ada toko satu yang masih berjualan apalagi saya perayaan imlek tadi ya apalagi bertunjukan barongsai dan juga ini juga bisa jadi wisata sejarah wisata sejarah kita budaya kita bisa shopping disini dan bisa menikmati kuliner disini kuliner khas Tiongha apalagi toko-toko disini hampir menyajikan ikon-ikon yang bernuansa Tiongha ini bangunan-bangunannya juga arsitekturnya khas ciri ciri khas punya ciri khas sendiri ya ciri khas cina dengan Nuhan Satio serta corak warna merah yang dominan sekali teman-teman ini harapannya saya sebagai pengunjung mudah-mudahan ini bisa dibenerin lagi biar ekonomi para pedagang ini bisa lebih meningkat lagi ini juga ada toko lagi yang masih buka mudah-mudahan semuanya menggeliat lagi bisa menaikkan potensi wisata lagi ekonomi meningkat bisa jadi destinasi wisata lagi di kota wisata Cibubur ini apalagi kampung Cina ini sudah siapapun tahu jadi ikon di kota wisata Cibubur ini dan mudah-mudahan bisa jadi destinasi baru lagi oke demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan eksplor kampung Cina kota wisata Cibubur ini ada manfaatnya dan bisa jadi referensi wisata baru lagi walaupun kondisinya seperti ini minimalnya bisa mengingatkan kembali bahwa di kota wisata Cibubur ini ada ikon dan destinasi wisata kampung Cina Ciyang sana terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir mudah-mudahan ini jadi wisata sejarah dan wisata edukasi tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati